Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nairi Sada kemudian rekan saya Rodilatul Munawaroh dan Trihanisa Lesmiani pada video kali ini akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan dan foto periodisme antar karya ke siwabidi, tumbuhan, teman dasar kelompok dan buddha cahiyati, syahriat dan pede selamat menyaksikan gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 yang pertama yaitu gerak esionom, yang kedua gerak endonom, dan yang ketiga gerak higroskopis, dan kita juga akan membahas melalui foto periodisme gerak pada tumbuhan merupakan suatu rosakan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu suatu tumbuhan yang menjadikan tumbuhan tersebut mengalami timbulan pergerakan dan gerakan ini merupakan bukti adanya irritabilitas gerak pada tumbuhan terjadi ketika tumbuhan tumbuh dan menanggapi rangsangan tersebut gerakannya dapat berupa gerakan ke seluruh tubuh tumbuhan atau juga gerakan yang hanya sebagian tubuh yang mengarah ke arah datangnya rangsangan atau bisa juga menjanggi rangsangan biasanya gerak pada tumbuhan berlangsung sangat lambat sehingga tampak terlihat oleh mata seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gerak pada tumbuhan dibagi menjadi ketiga yang pertama ada gerak esionum yang kedua ada gerak endenum dan yang ketiga ada gerak hidroskopis yang akan dipeparkan oleh rekan saya yang bernama berikutnya menawarkan gerak pada tumbuhan yang pertama yaitu ada gerak esionum pengertian dari gerak esionum sendiri yaitu merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan gerak esionum dibagi menjadi tiga yaitu ada gerak tropisme gerak taksis dan gerak masti rangsangannya sendiri yaitu ada cahaya sentuhan suhu air gravitasi bumi zat kimia kemudian organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut yaitu adalah satu akar dua batang tiga daun empat bunga lima buah atau bagian dari organ tumbuhan tersebut bagian dari gerak esionum yang pertama yaitu ada gerak tropisme gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trop yang berarti membelok bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif contohnya yaitu satu ada gerak batang tumbuhan ke arah cahaya dua gerak akar tumbuhan ke pusat bumi tiga gerak akar menuju air empat gerak membelitnya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur ditinjau dari macam-macam sumber rangsangannya gerak tropisme dibedakan menjadi satu ada foto foto tropisme dua ada geotropisme tiga ada hidrotropisme empat ada kemotropisme lima ada tigro tig tigemotropisme enam ada termotropisme tujuh ada skototropisme foto tropisme sendiri yaitu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari contoh dari foto tropisme ini adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya koleoptil merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh fototropisme disebut juga heliotropisme fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut auxin pada sisi batang yang terkena cahaya zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya akibatnya sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya sehingga batang membelok ke arah cahaya bisa dilihat pada gambar di samping penjelasannya yang kedua yaitu ada geotropisme geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi geotropisme disebut juga gravitropisme geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah misalnya gerak pertumbuhan akar geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas misalnya gerak pertumbuhan batang bisa dilihat pada gambar di samping yang ketiga yaitu hidrotropisme hidrotropisme sendiri adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah berair misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air yang terlihat pada gambar di samping yang keempat yaitu ada kemotropisme kemotropisme sendiri adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan rupa zat kimia misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara ataupun pupuk dalam tanah yang terlihat pada gambar di samping yang kelima yang kelima yaitu ada tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya dan pada brumicia ovat yang terdapat pada gambar di samping yang keenam yaitu ada termotropisme termotropisme sendiri adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai min 1 derajat celsius hal ini diduga merupakan salah satu cara menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah pembukaan stomata yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada skototropisme yang dari bahasa Yunani yaitu skotos berarti kegelapan atau kekelama kekelaman adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan selanjutnya yaitu ada pengertian dari gerak taksis taksis sendiri adalah gerak keseluruhan atau seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ditinjau dari macam sumbernya sumber rasangannya taksis dibendahkan menjadi dua yang pertama yaitu ada foto taksis yang kedua yaitu echemotaksis terlihat pada gambar di samping nah foto taksis sendiri adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya misalnya chlorophyll zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya foto taksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya misalnya chlorophyll zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya yang terlihat pada gambar di samping kemudian yang kedua atau selanjutnya yaitu ada kemotaksis kemotaksis sendiri adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pertumbuhan metagenesis pertumbuhan lumut bryopita sel telur ovum mengeluarkan zat kimia gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak menekatinya kita lihat penjelasannya pada gambar di samping baik disini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gerak nasti gerak nasti sendiri adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan akan tetapi arahnya sendiri tidak dipengaruhi oleh arah dari datangnya rangsangan tersebut nah kata nasti sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat oleh karenanya arah arah dari gerak bagian tumbuhan yang melakukan gerak ini itu ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri nah contohnya itu pada saat menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena adanya sentuhan nah kita pasti pernah dong waktu kecil itu kayak mainan apa nyentuh putri malu nah seketika kan nanti bakalan menutup tuh menguncup nah seperti itu itu kan terdapat rangsangan nah lalu dipinjau dari macam sumber rangsangannya gerak nasti sendiri dibedakan menjadi satu fotonasti dua nyeptinasti tiga tigmonasti keempat ada termonasdi yang kelima ada haptonasti dan yang keenam yaitu ada nasti kompleks nah gerak fotonasti sendiri itu merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari cahaya matahari nah jadi gerak ini disebabkan oleh rangsangan dari cahaya matahari nah contohnya itu pada saat bunga pukul empat atau mirabilis jalafa yang akan bekar pada sore hari dan akan menutup pada keesokan harinya nah dapat dilihatkan digambar itu pada saat sore hari atau pada saat pukul empat sore itu bunganya mekar nah saat pagi harinya itu bunga itu nanti bunga pukul empat itu menutup selan selan selanjutnya ada niktinasti istilah niktinasti sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu nux yang berarti malam jadi niktinasti itu merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap nah selain disebabkan oleh suasana gelap gerak tidur ini pada daun tersebut juga terjadi akibat adanya perubahan tekanan turgor di dalam persendihan daun nah contohnya itu pada apa namanya kembang turi pada daun-daun tumbuhan kembang turi yang akan menutup pada waktu malam hari nah dapat dilihat di gambar yang di atas itu waktu siang hari nah siang hari itu daunnya masih apa namanya belum menguncup nah kalau gambar yang dibawahnya itu itu pada malam hari bunganya apa daun-daunnya itu menutup nah selanjutnya ada tigmonasti tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis yang berupa sentuhan atau tekanan nah istilah dari tigmonasti sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan gerak tigmonasti ini disebut juga dengan gerak seismonasti nah contohnya itu pada saat gerak mengatuknya daun putri malu karena terkena sentuhan nah respon mengatuk ini atau seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik nah sedangkan untuk kembali ke posisi semula itu dibutuhkan waktu kurang lebih dari 10 menit nah dapat dilihat kan di gambar itu beforenya kan masih apa namanya masih belum mengatuk nah pada afternya pas disentuh oleh tangan itu mengatuk selanjutnya ada termonasti nah termonasti sendiri merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu nah jadi geraknya itu disebabkan oleh rangsangan tubuh contohnya itu pada saat makarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai lalu selanjutnya ada haptonasti haptonasti sendiri adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insectivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga nah contohnya itu pada saat menutupnya daun tanaman kantong semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil nah jika seekor serangga itu mendarat di permukaan daun tersebut nah daun serangga daun serangga tersebut itu terperangkap dan tidak akan keluar contohnya itu pada gambar di bawah jadi waktu itu tumbuhan tumbuhannya masih belum menutup ketika ada serangga masuk atau menempel nanti otomatis itu bakalan menutup seperti gambar yang disebelahnya selanjutnya itu ada nasti kompleks nah nasti kompleks itu adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus nah rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari suhu air dan zat kimia contohnya itu pada saat gerakan membuka dan menutup nya stomata nah dapat dilihat di gambar ini selnya kan menutup kan ya nah pada waktu gelap itu mengandung kaples dan air turgor turgor sel penutup juga menurun nah stomata juga menutup pada siang hari sendiri rangsangan ketika menerima rangsangan cahaya itu memompa kaples sehingga ion kaples sendiri terakumulasi dalam sel penutup nah setelah itu sebagai hasil akumulasi dari kaples itu menyebabkan air itu masuk ke sel penutup nah saat air itu masuk dapat meningkatkan tekanan turgor sehingga stomata itu terbuka selanjutnya ada pengertian gerak endonom nah gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam jadi rangsangannya itu berasal dari dalam tumbuhannya itu nah gerak endonom ini disebut juga gerak otonom atau gerak spontan contohnya itu dari gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar batang daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan nah gerak endonom atau otonom adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilia verticillata nah pergerakan ini dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel gerak endonom terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar jadi geraknya itu tidak memerlukan rangsangan dari luar nah gerak endonom ini adalah gerak yang belum diketahui penyebabnya itu secara pasti contoh dari gerak endonom sendiri itu pada saat pecahnya kulit buah lam toro nah pecahnya kulit buah turi pecahnya kulit buah kapuk membukanya gigi peristrom pada sporangium lumut membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku gerak mengalirnya sitoplasma di dalam sel terus ada gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan pada tumbuh lalu ada gerak tumbuhnya akar batang daun dan juga bunga selanjutnya pengertian gerak higroskopis nah gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata gerak ini merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi nah contoh dari gerak higroskopis ini misalnya itu saat membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku lalu ada pecahnya buah kapas dan polong-polongan setelah buah itu mengering nah lalu ada saat membukanya gigi gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut selanjutnya yaitu gerak fotoperiodisme gerak ini merupakan potensi tanaman untuk memiliki pemungaan yang relatif terhadap perubahan dalam fotoperiode dengan demikian fotoperiode adalah durasi cahaya atau panjang siang dan malam sedangkan fotoperiodisme adalah efek dari durasi cahaya dalam perkumpuhan tanaman tergantung pada efek fotoperiodik pada berguna tumbuhan mengklasifikasikan menjadi tiga kompok yaitu hari panjang hari pendek dan hari netral garner dan alat adalah dua ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan fenomena fotoperiodisme pada tahun 1920 tumbuhan mengalami beberapa perubahan fisiologis seperti respon perkembangan contohnya pembungaan relatif terhadap panjang peminaran faktoreseptor seperti vitokrom dan kriptokrom dapat memahami rangsangan cahaya dan dapat menghasilkan sinyal untuk menginduksi pembungaan dalam suatu tanaman sehubungan dengan panjang kritis dari fotoperiodo fotoperiodo kritis ini dapat didefinisikan sebagai durasi minimum pada cahaya yang diperlukan untuk menginduksi pembungaan berikut merupakan contoh gambaran pada gerak fotoperiodisme yang pertama ada tanaman harian penek yang kedua tanaman harian panjang dan yang ketiga tanaman dengan natural atau netral jenis-jenis tumbuhan pada gerak fotoperiodisme yang pertama ada tumbuhan berhari pendek atau short day plan tumbuhan ini memerlukan periode cahaya yang lebih pendek daripada panjang kritis untuk berbunga misalnya berbunga di penghujung musim seperti musim panas musim mulur atau musim minin contohnya yaitu tumbuhan chrysanthemum poinsettia galia strawberry ubi galar aster dan beberapa varietas kejelai yang kedua ada tumbuhan berhari panjang atau long day plan kelompok tumbuhan yang berbunga hanya jika perodi cahaya lebih panjang daripada jam tertentu tumbuhan ini umumnya berbunga pada penghujung musim semi atau awal musim panas contohnya yaitu pada bayam bayam ini berbunga jika siang hari berlaku selama 14 jam atau lebih contoh tumbuhan lainnya yaitu lebak selada iris kentang dan banyak varietas sereal dan yang ketiga yaitu tumbuhan hari natural atau natural day plan tumbuhan ini tidak terpengaruh oleh foto periode dan berbunga ketika mereka mencapai tahap kematangan tertentu tidak peduli seberapa panjang siang hari contohnya tumbuhan anjelir tomat pagi bunga matahari mawar dan dendelin selanjutnya yaitu mekanisme pada jenis-jenis tumbuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya yang pertama tumbuhan berhari pendek atau sharp day plan mekanismenya jika panjang hari melampaui foto periode sekretis maka tumbuhan akan memicu pembungaan sebaliknya jika panjang hari di bawah periode ambang batas maka tanaman tidak akan memicu pembungaan kondisi ketiga ini cukup menarik seolah-olah panjang hari di bawah ambang batas dan ada gangguan dalam panjang malam dalam hal demikian tanaman akan memicu pembungaan yang kedua yaitu tumbuhan berhari panjang atau long day plan ketika panjang hari di bawah periode ambang batas maka hanya tanaman pendek yang nantinya akan menginduksi pembungaan jika panjang harinya melampaui foto periode kritis dan jika akan ada gangguan dalam panjang malam karena kilatan cahaya maka dalam kedua kasus tanaman tidak akan mendorong pembungaan dan yang ketiga tanaman hari netral atau netral day plan tanaman ini tidak tergantung pada efek penyinaran tanaman yang netral di siang hari akan mengembangkan bunga di ketiga kondisi baik siang atau malam hari melebihi fotoperiodo kritis atau tidak peranan gerak fotoperiodisme gerak fotoperiodisme memiliki peran penting dalam studi percobaan perkawinan silang dan mengatur musim ketika tanaman mekar berbunga ini adalah contoh fisiologis prokondisi yang berarti tanaman menerima respon fotoreskai dan kemudian mengalami perubahan fisiologis seperti perkecemanan gigi pembungaan dan lain-lain pada musim tertentu keparan tanaman untuk fotoperiodi yang lebih lama mengubah PR tidak aktif menjadi bentuk PFR yang aktif yang memulai untuk pembungaan sebaliknya keparan tanaman keperiodi gelap mengubah PFR menjadi PR yang menghambat pembungaan sekian materi gerak pada tumbuhan dan fotoperiodisme yang dipaparkan oleh kamu kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati